Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan dua sisi dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita Didukung oleh Pertemuan politik biasa, bicara masalah politik juga biasa Itu sebetulnya saya hanya menjadi jebatan Yang paling penting kan nanti partai-partai Jebatan untuk semuanya, saya ingin menjadi jebatan untuk semuanya Selamat malam penirsa apa kabar Anda Dua sisi kembali hadir menemani Anda bersama saya Dwi Anggia Dan malam hari ini kita akan membahas mengenai tadi tayangan yang Anda saksikan Pertemuan antara Ketua Umum Nasdem dengan Presiden Jokowi Dodo Pertemuan Pak Surya Palo dengan Pak Jokowi ini berlangsung minggu lalu Beberapa hari saja setelah permutan suara berlangsung Nah ini kemudian menjadi perbincangan di publik Apa isi dari pertemuan itu Dan bahkan dalam usai bertemu itu Pak Jokowi mengatakan Bahwa dia hanya sekedar menjadi jembatan dalam tanda kutip Bagi partai-partai politik Nah kemudian ini jadi asumsi persepsi publik pun terbangun Apakah ini artinya akan ada kemungkinan terjadi koalisi Atau antara Nasdem akan bergabung lagi dengan koalisi Akan melanjutkan koalisinya dengan Pak Jokowi Apakah akan berubah yang perubahan itu atau akan tetap berlangsung Nah itu akan kita bahas malam-malam hari ini Dan pertanyaan besarnya apa? Sisi pertemuannya kita akan diskusikan lebih lanjut Di dua sisi malam-malam Ya pertemuan politik biasa Bicara masalah politik juga biasa Yang paling penting memang ada pertemuan Dan itu akan sangat bermanfaat Bagi perpolitikan kita Bagi negara saya kira Yang paling penting itu Itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan Yang paling penting kan arti partai-partai Partai-partai Jembatan untuk semuanya Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya Jelas sekali Pak Jokowi mengatakan Jembatan ini kan menjembatani partai-partai Nah itu dia yang muncul di publik Apakah ini artinya akan membangun nih Koalisi yang tadinya terpecah Ada tiga Mengusung tiga calon yang berbeda Apakah akan dirangkul semuanya Salah satunya Nasdem disini Kita akan diskusi malam hari ini Saya perkenalkan narasumber yang sudah hadir Di ujung sebelah sada Mas Kodari selamat malam Selamat malam Masih pengamat politik ya Saya memperkenalkannya masih pengamat politik dong Kalau saya terserah yang mengundang Nah TV One mengundang saya sebagai apa? Saya mengundang sebagai pengamat politik Kemudian ada Mas Yandri Susanto Politisi PAN Selamat malam Mas Yandri Selamat malam Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Ahmad Syaroni Politisi partai Nasdem Selamat malam Selamat malam Dan Dokter Ujang Komarudin Dari Universitas Al-Azhar Selamat malam Selamat malam Assalamualaikum Assalamualaikum Ini semua agak kalem-kalem ya Saya langsung yang paling kalem pada malam hari ini Gak tau kenapa Bang Rony Kalem-kalemnya tuh gak enak tapi ya Bang Rony Kalau masalah isi pertemuan Saya gak tau nih Apakah sudah dibicarakan Ke internal Nasdem Apa sih Ini kan udah 4 hari berlalu ya pertemuan itu Apakah sampai ke pengurus dalam internal Pengurus partai sudah disampaikan Isi pertemuan Pak SP dengan Pak Jokowi itu Apa sih sebenarnya Terima kasih selamat malam semuanya Pertemuan dengan Pak Presiden dengan Pak Surya Sampai hari ini Belum ada informasi apa-apa Masih menjadi misteri Jadi yang tau hanya Pak Presiden dengan Pak Surya Seperti itu Seperti itu Itu lazim gak terjadi misalnya Kalau Ketua Om Nasdem ketemu siapa Selalu di-share ke bawah Seperti internal atau enggak Gini Jadi Pak Surya itu Bukan orang yang pertama kali ketemu Presiden Berkali-kali Nah cuman kan ini di momen yang Tapi pertama kali ketika Pilpres ini Setelah pencoblosan baru ini kan Baru ini ketemu Tapi sebelumnya kan sering ketemu Biasa aja gitu Gak ada hal yang serius Tapi Orang kan menarasikan Seolah-olah Di undangnya Pak Surya ke istana Adalah terkait dengan Dengan isu di luaran ya Bahwa akan Menerima hasil pemilu misalnya Dan Ketua Umum Sudah menyampaikan Bahwa Ketua Umum Akan menunggu Hasil Dari Rekapitulasi KPU Secara resmi Menerima hasil pemilunya yang versi mana nih Versi Quick Count Atau versi KPU kan belum keluar Kalau versi Quick Count kan Tidak ada undang-undang Menyatakan Quick Count itu Diakui Yang diakui adalah hasil Quick Count dari KPU Jadi Enggak ada undang-undang Yang menyatakan Quick Count adalah Hasil daripada Di luar KPU Enggak ada itu Tadi kalau Anda bilang Bahwa akan menerima hasil KPU Berarti enggak menerima hasil yang sementara ini ya Belum bisa menerima Belum Nanti Ntar pada saat KPU Menentukan Memenangi Atau mengumumkan Siapa pemenangnya Barulah Ketua Umum Menyikapi Apa yang mesti Harus disikapin Oke Kalau mungkin Menepis persepsi publik Bahwa akan menerima Atau tidak hasil pemilu Enggak Tadi katanya Tidak Tidak terkait itu Kemudian Apakah Menjawab persepsi publik Yang lainnya Bahwa mungkin akan menarik Nasdem tetap bertahan Dalam koalisi Kira-kira Nah itu yang tahu Hanya Pak Surya Palo Dengan Pak Presiden Sama Pak Jokowi Sama Pak Presiden Oke Tapi tenang Ini Penonton Jangan kecewa dulu Kalau Bang Roni Tidak tahu Mungkin pengamat politik Pasti biasa lebih tahu Bisa membaca itu Saya ke Kang Ujang Terlebih dahulu deh Kang Ujang Sebelum ke Mas Kodari Kalau Anda melihatnya Gimana Kang Ujang Pertemuan ini Ya ini menarik ya Tidak mungkin Orang besar Dua tok ini Bertemu Kalau tidak penting Itu catatan saya Pertama tentu Sebuah kondisi Saya ingin katakan Ini kan ada isu Mohon maaf Pemakzulan Presiden Entah jadi Entah tidak Ada isu Hak angket Lalu juga Mohon maaf Ada Persoalan PDIP Yang katakanlah Sering mengkritik Pak Jokowi Ini kan harus banyak Diantisipasi oleh Pak Jokowi Karena Pak Jokowi Ingin Stop lending dengan baik Di Oktober 2024 Tapi kalau Analisanya itu Kenapa tidak undang PDIP Kenapa mengundang Pak Suryapalo Ya mungkin Pak Jokowi Figur yang paling penting Yang dianggap penting Pasca pencoblosan Yang katakannya Dipanggil oleh Pak Presiden Kenapa Saya melihat ya Kekuatan Pak Suryapalo Sangat luar biasa Ketika misalkan Punya jalan sendiri Untuk mengusung Anis Itu juga Sebuah Ihtiar menurut saya Yang menurut saya Punya resiko yang besar Dalam konten Sebegitu diperhitungkannya Saya melihat Yang menganalisa Kalaupun bertemu Saya punya keyakinan Ini keyakinan saya aja Bisa jadi juga salah Bisa jadi Suatu saat nanti Nasdem juga akan Bergabung lagi Dengan kekuatan Koalisi Pemerintah Prabowo Bisa jadi loh Kita tanya aja Apakah ada orang Nasdem Bisa jadi Itu gak bang Bener Bisa jadi gak nih Katanya Kang Ujang tadi Politik di Republik kita Ini dinamis Apa yang gak mungkin Dibilang gak Iya Dibilang iya Enggak Jadi Pada Momen ini Semua Menunggu Daripada Ketua Umum Oke Siapapun yang Ada sekarang Ketua Umum Pasti Porsinya menunggu Oke tapi untuk Merespon Kang Ujang Yang bisa jadi ini Melanjutkan koalisi Ini kan versi Pak Ujang Tapi kalau dari Orang Nasdem Dari orang Nasdem Kita gak bisa bilang Bahwa ini akan begini Enggak Belum ketemu Kepentingan yang sama Barangkali Arahan Petunjuknya Ketua Umum Oke Menunggu arahan Ketua Umum Mas Kedari Gimana Panyakan saya Kang Ujang Sejak kapan Nasdem itu berhenti Menjadi anggota Koalisinya Pak Jokowi Gak pernah Menurut saya Iya Setidaknya Kalau koalisi Atau tidak Itu indikasinya Adanya Menteri Jabatan Menteri Di dalam Pemerintahan Nah memang pada hari ini Jabatan Menteri Untuk Partai Nasdem Kan tinggal satu Dari awalnya Tiga Tetapi Satu dari Awalnya tiga itu Bukan karena Diberhentikan oleh Pak Jokowi Bukan dipecat Pak Jokowi Tapi karena ada Masalah hukum Nah harus dipahami Teman-teman sekalian Bahwa Sistem pemerintahan Kita ini Memang Di satu sisi ya Masa jabatan Pemerintahan itu Lima tahun Tapi Dalam rentang Oktober 2014 Sampai dengan Oktober Sorry 2019 Sampai dengan Oktober 2024 Ada interupsi Yang namanya Pilpres Atau Dan pilek Jadi diinterupsi sedikit Oleh yang namanya Kontestasi Selama kurang lebih ya Berapa bulan Tiga bulan Tiga bulan Empat bulan Lima bulan Sebentar Tapi kontestasi ini Sedikit banyak Berdampak ke koalisi dong Pasti Apalagi dengan Tiga Kami dan Jokowi Jadi Di masa kontestasi Terjadi koalisi Dalam bentuk yang lain Yang namanya Koalisi pemilu Nah koalisi pemilu ini Bisa Sama dan sebangun Dalam konteks PAN Misalnya ya Dalam konteks Golkar Misalnya Tetapi bisa juga Jajaran genjang Nah itu Nah jajaran genjang ini Terjadi misalnya Pada kasus Partai Nasdem PKB Yang bahkan Calon presidennya itu Mengusung tema perubahan Ya gimana gak jajaran genjang kan ini Jajaran genjang Karena apa Mengusung perubahan Atau dalam kasus Ya katakanlah PDI Perjuangan Dan P3 Nah kontestasinya Secara apa ya Secara coblosan itu kan Sudah puncaknya Sudah terjadi Tanggal 14 Februari Sekarang ini Walaupun KPU Belum mengumumkan hasil MK juga nanti Barangkali ada proses Tetapi kan sebetulnya Prosesnya itu sudah Istilahnya melandaikan Karena puncaknya itu Tanggal 14 Februari Nah menuju ini selesai Pada bulan depan Atau misalnya setelah lebaran Ini sudah mulai ditata Langkah-langkah Untuk mengembalikan Kontestasi Menjadi Rekonsiliasi Atau pemerintahan Sudah mulai transisi Dari koalisi pemilu Menuju koalisi pemerintahan Nah pemecah kebekuannya Pemecah ombaknya adalah Surya Paloh Surya Paloh Jadi kenapa Pak Jokowi Kemudian mengadakan pertemuan Sebetulnya Pak Jokowi Sedang tes pasar ini Tes Bukan tes pasar Tes ombak ini Di antara semua partai-partai Yang kemarin Istilahnya jajaran genjang Yang belok kiri Belok kanan Mana yang mau balik lagi Dan mana yang tidak akan Pernah kembali Alias sayonara Begitu Jadi itu sebetulnya Judul jembatan Untuk semua ini Lengkapnya Jembatan untuk semua Yang mau kembali Nah kira-kira begitu Kalau saya siyakin mau Oh mau Karena begini Ya Di luar kanan Orang Kenapa Tapi nanti Nanti dilanjutkan Nanti dulu Kita harus jeda dulu Kalau lihat mau Sebentar nanti jeda dulu Boleh dilanjutkan Usaha jeda Jual sisi kembali Setelah lagi Ya Sebelum jeda tadi Menarik sih Yang disampaikan oleh Mas Kodari bahwa Dia sangat yakin Mas Kodari ini sangat yakin Bahwa Nasdem akan kembali Ke pelukannya Pak Jokowi Begitu ya Pertimbangannya banyak Tadi Tadi gak pernah pergi kok Kalau bicara koalisi Tapi akan tetap kembali Tetap akan ada di sisinya Pak Jokowi Begitu ya Jadi gini Di antara semua Ketua Umum Partai Politik Di luar Prabowo Subianto Yang paling dekat Secara personal Dengan Pak Jokowi itu Satu namanya Surya Paloh Dua namanya Zulkif Hasan Kalau putih ya Sudah paling benar nih Acara ini Sudah mengundang orang Yang paling dekat dengan Pak Jokowi Memang gara-gara Interupsi dinamika Koalisi pemilu itu Posisinya mau naaf ya Bang Roni Agak keser dikit Nah Nomor satu Zulkif Hasan Nomor dua Sudahnya Paloh Tapi masih nomor dua Makanya paling cepat Ketemu dengan Pak Jokowi Oke oke Itu kan Analisanya Mas Kodari ya Bang ya Tapi kalau dari internal Nasdem sendiri Benar gak Memang Pastanya memang Tidak pernah meninggalkan koalisi kan Saya masih ingat Gus Cah waktu itu ngomong Kita istiqomah Sampai 2024 selesai Akan ada di dalam koalisi Tapi kemudian Terintrusi tadi Dan pertemuan ini Seolah-olah kayaknya Pergi terus kebalik lagi Benar Salah banget itu Ini kan kok dari orang luar Orang dalamnya kan kita Salah Gimana bisa menilai bahwa Udah keluar masuk lagi Enggak Surya Paloh Orang yang berkomitmen Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Kalau dia sudah Mendukung Jokowi Dari 2019 2014 Sampai 2024 Maka itu konsisten Yang dilakukan Surya Paloh Sampai hari ini Artinya masih Tidak ada Tidak ada Yang berbeda itu Anggiah dengan Abang Kalau kita sama Sampai masa Akhir jabatan Presiden 2024 Surya Paloh Dengan partai Nasdem Tetap mendukung Jokowi Sampai selesai Tapi kan diinterupsi Tadi dengan Pilpres Tunggu-tunggu dulu Tadi ada omongan Diinterupsi dengan Pilpres Agak bergeser sedikit nih Koalisinya Bikin koalisi sendiri Koalisi Pilpres Itu sangat dinamis Kalau sekarang Pak Surya memilih Dengan pilihannya Pak Jokowi Dengan pilihannya Kan itu biasa saja Tidak ada hal yang serius Mesti harus bersatu Tidak perlu Pada saat 2017 2017 Surya Paloh Sudah memberikan Rekomendasi Kepada Pak Jokowi Dua tahun sebelum Dimulanya Kontestasi Karena komitmen Tapi Komitmen itu kan Sampai 2024 Dengan Jokowi Bukan berarti Dukungan Tidak Kepada seseorang Tidak didukung Dan Pak Surya Memilih Pilihannya Itu adalah Hak politiknya Pak Surya Bukan berarti Hanya Perdebatan Kalaupun perdebatan Itu biasa Dan bukanlah Akhirnya menjadi musuh Walaupun Sedikit Bang Ini membantu Memperjaksa ya Jadi Dalam konteks Partai politik ini Sebetulnya Ada dua kamar Yang terpisah Ada kamar Koalisi Pemerintahan Ada kamar Koalisi Pencalonan Calon Presiden Jadi dua kamar ini Situasinya bisa berbeda Kalau urusan Koalisi Pemerintahan Tetap sama Tetap komit Tapi untuk Urusan kamar Pemilu Bisa lain Kira-kira begitu Saya gantilah Jangan pakai Intrupsi ya Pakai istilah kamar Nah itu dia Pake istilah kamar Tujembers Tujembers Oke Saya mau Kemasian diri dulu deh Tapi kan bukan berarti Ada permusuhan Toh yang dipanggil Yang diundang Kemarin oleh Pak Presiden Ke istana Adalah Pak Surya Empat hari menjelang Urusan Pemilu Berjalan Tapi itu hal biasa Karena bukan hal yang serius Mesti Seolah-olah Ditafsirkan Ada agenda Seolah-olah Ditafsirin Oke akan menerima Pemilu Enggak Jadi hubungannya Adalah Koalisi Pemerintahan Jokowi Oke baik Mas Yandri Sebagai orang bekasnya Bang Zulkifli Hasan Tadi kata Mas Kodari Melihat pertemuan ini Seperti apa Ini kan koalisi yang udah Di dalam juga nih Ini temen koalisi yang sempat bergeser Terus balik lagi Dua kamar itu konsisten Kamar itu dua kamar agak beda Pertama kita syukuri dulu Pemilu itu Berjalan Lancat dan damai Itu sebuah kesyukuran Buat bangsa dan negara kita Terlepas hasil nanti Bagaimanapun Harus kita syukuri itu Negara sebesar ini Bisa Lancar dan sukses Kemudian yang kedua Dinamika politik pasca Pilpres itu biasa Apalagi memang Pak Jokowi ini kan Orang yang sangat Gemar untuk Merajut silaturahmi Jadi kalau Pak Jokowi Mengundang Pak Surya Palu Dan itu terbuka Enggak sembunyi-sembunyi Jadi kita harus apresiasi Apresiasi pertama Ke Pak Jokowi Dan ke Pak Surya Palu Bahwa dua tokoh bangsa ini Walaupun tadi kata Bang Kodari Di intrusif sedikit Gara-gara Pilpres Beda pilihan Tapi kan tidak merusak Hubungan baik Karena kan dua-duanya Pak Surya Palu dan Pak Jokowi Menghadirkan calon yang berbeda Tujuannya kan sama Merah putih Nah ketika itu selesai Tangan 14 Februari Pak Jokowi dan Pak Surya Palu Bertemu Akhirnya itu sangat bagus Luar biasa itu Harus kita apresiasi Setinggi-tingginya Karena bangsa ini Pemilu itu bukan mencari Musuh Tapi mencari pemimpin Buat kita semua Maka kita Dengan pertemuan itu Insya Allah Pasca pemilu itu Gesekan-gesekan Atau Benturan-benturan Di tingkat angka rumput itu Mungkin Semakin hari Bisa kita Minam Indonesia Sehingga Keguyupan itu Menuju penetapan Di KPU nanti Walaupun mungkin akan Berujung dengan MK Tapi negara ini Tidak boleh dirobek-robek Karena perbedaan pilihan Oleh karena itu Saya Sekali lagi Kalau kemarin Pak Surya Palu Yang diundang Mungkin ya Satu dua hari ini Atau minggu depan Atau kapan Pak Jokowi juga Mengundang yang lain Ya gitu Bumega misalnya Gitu mungkin Ya bisa jadi Apa yang tidak mungkin Sehingga silaturami itu Sesuatu yang memang Menjadi budaya kita Berbeda Pilihan boleh Tapi silaturami Tidak boleh putus Itu saja Asal jangan pinjam seratus Pertama-tama top Itu masanya Silaturami Tidak boleh putus Asal jangan pinjam seratus Nah persoalan tadi Mesela koalisi Yaitu Apakah Nasdem Gabung ke Pak Prabowo Satu-satunya itu Itu Ya perlu dipecahkan Lebih lagi Ya itulah yang jadi misteri ya Karena sampai sekarang Bang Rony juga Tidak tahu Isi pertemuan itu Apa kan ya Bang ya Benar kan Sekarang Terkait dengan Komitmennya Pak Surya Palu Adalah Selesaikan 2024 Pemerintahan Jokowi Selanjutnya Setelah ada Secara resmi KPU mengumumkan Selanjutnya Hanya ketua umum Yang tahu Berkoalisika Tidak berkoalisika Itu Pak Surya Palu yang tahu Tapi kalau Kalau kita Bisa gak begini Saya mau tangguh Jangan bisa gak Kalau menangkap Dari pernyataannya Bang Sharoni tadi Bahwa Pak Surya itu Orang yang sangat komit Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Kalau sekarang 2014 sampai 2024 Komitmennya Sama Pak Jokowi Pak SP kan juga Bikin komitmen Dengan 01 nih Koalisi Amin Artinya mungkin gak nih Juga komitmen yang sama Berlangsung Setelah putusan KPU nanti Apapun putusannya Tetap akan diperubahan Atau Geser sama sekali Atau bergabung Balik ke Pak Jokowi Kalau saya begini Mbak Anggi Komitmen Saya sebenarnya Dua tahun sebelum ini Sudah saya analisa Yang tadi Misalkan gini Kalau terkait dengan komitmen Menjaga pemerintah Jokowi Semua partnya akan oke Sampai Oktober 2024 Semua termasuk Nasdem Terus saya analisa Tetapi Kalau soal PIR Pres pasti berbeda Makanya ada pilihan yang berbeda Yang diambil Oleh Nasdem Mengusung Anis Dan itu dalam demokrasi Sah-sah saja Nah persoalannya Ketika hari ini Misalkan Tanda petik ya Kalah ya Kobo 01 dan 03 Nah apakah Nanti akan berkomitmen Masih meneruskan Konsep perubahan itu Katakanlah dengan Mohon maaf ya Usulan-usulan Ada angket dan lain sebagainya Saya tidak tahu juga Tetapi Kalau kita ingin membangun begini Begini aja Logikanya Kita ini membutuhkan Pemerintahan yang kuat Tetapi di saat yang sama Kita juga membutuhkan Pemerintahan Oposisi yang kuat Dan sehat Atau yang Kalau bahasa saya Kalau angket itu Menurut saya Masih jauh lah Karena Kalau mau dikaitkan dengan Persoalan dinamika pemilu Kurang pas Ya Saya lanjutkan bang Nah oleh karena itu Maksud saya Kalau kita ambil garisnya Konsep perubahan Artinya kan pilihannya Ada pada Nasdem Kenapa misalkan Nasdem Yang diambil dulu ya Pak Jokowi Diundang dulu Karena dianggap Beliau lah yang paling kuat Di antara kekuatan Pihak yang kalah itu Mohon maaf Di luar Ibu Megawati Dibandingkan dengan PKB Oh jadi koalisinya Ibu Megawati Bahkan menurutnya gak kuat Bukan gak kuat Di luar Ibu Megawati Ibu Megawati tetap kuat Tapi di luar itu Ada kekuatan Pasti ya Pak Dibandingkan dengan PKB P3 dan PKS Nah dalam konteks itu Saya melihat Kedepan saya melihat Apakah nanti Nasdem bisa bergabung Dengan apa namanya Pemerintahan Saya sih meyakini Tadi dari awal Saya punya keyakinan Iya Walaupun nanti mungkin Bang Abang mengatakan Nah belum tentu Saya meyakini Dan dalam konteks Menjalin Memperkuat Karena melihat track recordnya Nah untuk bangsa Kenapa tidak Oke Dan DN Untuk bangsa Gini DNA DNA Nasdem itu Menurut saya Tidak ada Gini Runtutannya Dulu Lahir dari Rahim Golkar Oke Gohar tidak punya Apa namanya DNA oposisi Lahirlah Nasdem Katakanlah Tidak punya DNA oposisi Walaupun Bersebrangan dalam konteks PIRPES dengan Pak Cikuli DNA oposisi Tidak ada cuma DNA perubahan Ada Boleh dong Kalau itu Biar dilurusin Nasdem itu Baru masuk pemerintahan 2014 Jadi belum pernah oposisi Belum pernah ya Bukan yang gak ada Jadi Jangan menjustifikasi Bahwa DNA nya akan Selalu berkoalisi Belum tentu loh Karena situasionalnya Sekat ini Agak beda Bisa Bisa berkoalisi Bisa juga Oposisi Oke Ini DNA nya 50-50 Tinggal tergantung Ini menarik ini Pada posisi Oke Bagaimana Selanjutnya Setelah KPU Meresmikan Mengumumkan Hasil perhitungan Oke begini deh Kalau pertanyaannya Saya geser sedikit Bang Roni Seandainya nanti Putusan KPU Ternyata Koalisinya Amin Tidak menang Ini kita berandai-andai Berarti DNA 50-50 ini Akan jadi DNA Posisi Nah gini Hasil daripada KPU Diumumkan Setelah Diumumkan Berdasarkan Diumuminnya Karena apa Ataukah Yang terjadi Kerumitan Yang sekarang ini Pakai itu Atau pakai Secara manual Oke Nah kita Masyarakat Jadi bertanya-tanya Dengan situasional ini Direkapnya Wajib manual Nah Kalau Wajib manual Maka Yang diumumkan Bukan pada Kapasitas Yang disirekap Yang disaat ini Dilakukan Kenapa Terjadi Permasalahan Yang luar biasa Bukan Akhirnya Pada Kecurigaan Pada seseorang Atau pada Oknum Tapi ini Secara Masif Kok kejadiannya Sama Dan tiga-tiganya Maslon Punya potensi yang sama Saling Menyurangi Seolah-olah Menyurangi Satu Dengan yang dua Dengan yang tiga Kan begitu Artinya saya tangkap Tetap masih menunggu nih Gak mau dibilang DNA Oposisi Bang Ujang Minimal 50-50 Minimal 50-50 50-50 itu bisa membuka pintu Juga nanti Kalau gak Gak bisa 50-50 bisa 60-40 kali Satu lagi Peristiwa yang 60-40 Peristiwa yang paling baru Terjadi ini Tadi yang kita sudah sempat singgung Di awal adalah Ditariknya Demokrat Kedalam koalisi Yang sedang berjalan Bagaimana Para pengamat melihat Bagaimana juga Para partai koalisi Yang existing Ini menanggapi Adanya teman baru Yang bergabung Kita bahas Usai jeda Di dua sisi Saat lagi Baik Kita sekarang akan membahas nih Informasi yang hari ini Dua hari inilah Yang tadi kata Mas Kodari Sumringah sekali wajahnya Bahwa ada Tanya kepada peramal Bukan pengamal Peramal politik Peramal politik ya Oke Tapi saya tampilkan dulu ya Informasi yang berikut ini Kita lihat bersama-sama Ada informasi mengenai AHY Demokrat secara resmi Hari ini kembali Kepemerintahan Nah kalau ini cocok ya Bahasanya kembali ya Karena sempat pergi Kemudian ada AHY Cerita SBY Bersyukur Demokrat kembali Kepemerintahan Sesudah Sembilan tahun Nah Kalau ini pas Kembali setelah Sempat oposisi Ya Ini bagian dari Dinamika yang Yang terjadi Di kamar ini ya Koalisi pemilu itu Ternyata berdampak Pada kamar Koalisi pemerintahan Jadi ini dua galaksi Yang berbeda Tapi ternyata Ada setrumnya Satu dengan yang lain Karena milih kamarnya Tepat Akhirnya bisa gabung lagi Karena gabung dengan Prabowo Gibran Maka kemudian Ini menjadi sebuah Apa ya Proyeksi Kesatuan Dalam program Apa dalam pemerintahan Prabowo Gibran Di 2024-2009 Nah yang kedua Sebetulnya kan begini Partai Demokrat ini Mau masuk Sudah dari lama Tetapi kan terganjal oleh PDI Perjuangan Khususnya Ibu Mega Dengan perkembangan sekarang Maka Ya Ya Ibu Meganya setuju Enggak setuju Ya Demokrat masuk Bahkan dalam konteks ini Menurut saya Demokrat telah menjadi Sebuah Solusi Atau substitusi Seandainya PDI Perjuangan Betul-betul meninggalkan Pemerintahan Pak Jokowi Katakanlah Dalam waktu 6-7 bulan ke depan Anda melihat itu PDIP akan meninggalkan Potensi itu ada Walaupun sejauh ini Kalau kita melihat Pernyataan yang dikeluarkan Dari PDI Perjuangan Dan Ibu Mega Pernyataannya mirip Dengan Partai Nasdem Bahwa akan Terus mengawal Pemerintahan Pak Jokowi Sampai dengan Bulan Oktober 2024 Karena memang sudah komit Kan dari awal Sama dengan Nasdem Yang agak pasti itu Adalah tahun 2024 2029 Kayaknya PDI Perjuangan Akan oposisi Tetapi kalau kita bicara Dari sekarang Sampai dengan Oktober 2024 Ini masih Apa Kata teman saya Ramadura Pepti-pepti Gitu Pepti-pepti Jadi bisa tetap Di dalam Bisa juga Di luar Kata teman saya Kalau Ramadura itu 60-40 juga Pepti-pepti Tapi kalau Nasdem ya Nasdem itu Pasti akan Tetap bersama dengan Pak Jokowi Cara melihatnya Begini Jangan melihat Kok Anda Kok Anda Hakul yakin Begitu Ini orang Nasdem Sudah Partai Nasdem itu Kalau dia betul-betul Cabut dan keluar Dari pemerintahan Betul-betul Oposisi Maka satu menteri Yang ada ini Dia tarik Tinggal satu pun Tetap dia bertahan Disitu Jadi partai Nasdem ini Sesungguhnya Kalau bicara Pemerintahan Adalah partai Yang paling setia Udah tinggal satu Tetap ada di dalam Benar Yang dikatakan Bang Roni Kan tadi begitu Iya Saya sedang memperkuat Apa yang disampaikan Oleh Bang Roni Bahwa partai Nasdem itu Sesungguhnya Adalah tetap Bagian dari Pak Jokowi Nah Pak Surya Paul ini Kan kata Bang Yandri Penting sekali Jadi kunci kan Karena Memang Bahkan PKB pun Caimin itu Jadi jawab pres itu Itu sebetulnya Skenarionya Dari Bang Surya Paloh Dan jangan-jangan Hasil pertemuan Pada bulan Desember Atau bulan Januari itu Kenapa bukan Ahai yang jadi wakilnya Karena Kalau Ahai yang jadi wakilnya Anis Ini betul-betul Gerakan perubahan Kuat sekali Dua-duanya tokoh perubahan Tapi kalau Anis Perubahan digabung Dengan Caimin Yang koalisi pemerintahan Ini jadinya agak lemah ini Dan basisnya Anis Dengan basisnya Mohaimin Itu kan sangat berbeda Maka kalau dicampur Ini sampai kapan pun Gak pernah nyampur Jadi menurut saya Ini sebetulnya Skenario Pak Jokowi Yang dijalankan oleh Surya Paloh Begitu kalau menurut saya Wah ini 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 baru Ini tunggu 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 Berusaha Eh Pak jangan matai ya Tadi Atau kita bilang Atau pembicaraan antara Jokowi Dengan Surya Paloh Gini 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 Saya mesti clearan Pak Surya Paloh Dalam komitmennya dengan Presiden Jokowi Sampai 2024 Sekalipun Sekalipun Seorang menteri satu-satunya Dirisafel Pak Surya Paloh tetap mendukung pemerintahan Jokowi Sampai 2024 Sekalipun satu menterinya Dirisafel Sebagai bentuk komitmen Jadi kalau Bang Kodari Bila mengatakan bahwa Terkait dengan masalah AHY Saya gak berani komentar Karena itu sudah lewat Kita akan berafiliasi ke depannya bagaimana Tapi lagi-lagi Bang Kodari Yang tahu tentang situasi Politik lebih tajam adalah Seorang Surya Paloh Dan apa yang Bang Kodari bilang Semua salah Bahwa Pak Surya Paloh menjalankan skenario Pak Jokowi dengan membuat koalisi perubahannya Setengah-setengah itu tidak benar ya Tidak benar, karena kalau Yang namanya kok seolah-olah Meskenarioin Pak Surya yang jalanin Lah Pak Surya ini bukan anak buahnya presiden loh Pak Surya ini ketua umum partai Nasdem Yang dimana kekuatan Jokowi adalah Dari partai-partai pendukung koalisi Yang konsisten dari 2014 Sampai 2024 Kan beda sama PAN PAN dulu dukung Prabowo Yang nyatanya lawan Jokowi Dan akhirnya masuk Iya kan? Nah ini yang tidak dilakukan Seorang Surya Paloh Konsistensi terhadap Komitmen dari ujung rambut Sampai ujung kaki Sebentar Karena karena di Nasdem itu Tokohnya cuma satu Pak Surya Paloh saja Kalau pada waktu itu Tokohnya ada dua Amin Rais dan Zulkifli Hasan Jadi Zulkifli Hasan Nggak lah kepada Amin Rais Setelah Amin Rais tidak ada di situ Pak Zulkifli Hasan Temannya Bang Yandri Sama terus Sampai hari ini kan Termasuk perpresi sama gitu kan Nah ini sebenarnya saya masih belum Bisa menerima Melepaskan begitu aja nih Pernyataannya Mas Kodar ini Saya masih penasaran dan sedikit Menggelitik ini Sangat tajam loh tadi pernyatannya Akhirnya saya berpikir Benar juga jangan-jangan Karena kalau misalnya Koalisi Anies AH Itu benar-benar kuat Perubahannya gitu loh Loh bukan masalah kuat atau tidak Memang tidak garis tangannya Untuk dapetin itu barang Itu aja udah Kita jadi Kita jadi mundur agak kebelahan Jadi bahasnya kan Kita jangan ngomong mundur Karena apapun yang tidak Tidak terlaksana Maka tidak garis tangannya Tidak ditakdirkan begitu Tidak ditakdirkan Gitu Mas Kodar ini Jangan fitnah Bikin sembarangan loh Ini kan analisa Bisa salah Iya 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 Makanya saya kembalikan Tunggu dulu Nggak ntar dulu Kalau ngomong analisa Ya mendingan Daripada Ah Ye Mending Sahroni lah di situ loh Gimana Gak cukup Kursinya gak cukup Nasdem belum sebesar PD perjuangan Oke 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 Balik lagi Kita balik ke topik yang berikutnya nih Tadi saya udah bikin Saya belum minta pendapat Dari partai koalisi Yang masih existing di dalam Bagaimana tanggapannya Dengan masuknya Ah Ye Demokrat Dalam koalisi Mas Henry Merasa akan terganggu gak nih Koalisi yang sudah ada Saya kemarin datang ke istana Waktu Ah Ye Saya salaman Selamat Senang kita Ah Ye bisa masuk Oke Sebagai anak muda Yang luar biasa Mau bergabung dengan Pemerintah Pak Jokowi Itu saya kira kita harus Apresiasi Oke Bahwa perbedaan selama Dengan Pak Jokowi Itu diakhiri dengan Masuknya beliau Ya bagus Berbuah manis Lebih baik Lebih bagus lagi Dan Saya meyakini Demokrat Dengan bergabung dengan Pemerintah Apalagi Pak SBY Dua periode Itu akan memperkuat Pemerintah yang akan datang Termasuk insya Allah Pemerintah Pak Prabu Gibran Jadi dengan masuknya Ah Ye Itu akan Ada kesenambungan Demokrat akan secara konsisten Mendukung Pemerintah Pak Jokowi Yang berkejutan Dengan Di bawah pemimpin Pak Prabu Dengan Gibran Ini koleganya Ah Ye Di kabinet mendatang Udah berbicara baik Memang Insya Allah Yandri Masuk kabinet 2024-2029 Ini peramal politik Bilang nih Calon menteri Oke Bang Roni Bagaimana melihat Masuknya Demokrat Di injury time nih Kalau kita bicara ya Presiden Ramal mulu Itu hak prerogatifnya Presiden itu Mas Kodari Iya itu hak prerogatifnya Presiden Kalau dalam konstitusi itu ya Hak prerogatif Analis Dan peramal politik Ya oke lah Oke lah Gak apa-apa Nah ini Demokrat kan Masuk di injury time nih Sementara kan Nasdam Istiqomah nih Pokoknya sampai selesai 2024 Tetap bersama Pak Jokowi Dengan masuknya Demokrat Seperti ini Responnya gimana Di internal dan Pak Kita serahkan Sampai sebelah aja No comment kalau Demokrat No comment Kenapa no comment Kan kita butuh komen Dari partai yang ada Di dalam sekarang Benar-benar bang Saruni Harus mock on aja Dengan Demokrat Walaupun berpisah jalan Waktu Pilpres Sekarang Ketemu lagi Sama-sama biru kok kan Gak ada masalah itu Ini bukan masalah move on Atau enggak Kita mah on terus Tapi gak move On terus Tapi gak move Kalau tadi Bang Roni gak mau nih Nasdam gak mau komentar Dengan masuknya Demokrat Kedalam koalisi Ini bisa dua nih Kita melihat Gak mau komentar Karena Ah gak seneng Gak mau komentar Karena ya bukan Rusan gue lah Atau yaudah Happy-happy aja Gimana Kalau saya meyakini Begini ya Partai politik akan Menata Paskar Pilpres Pilihan nanti Apakah ada di pemerintahan Apakah di oposisi Tentu Akan dipikir betul Katakan tadi Bang Kodari Betul Misalkan PDIP Mungkin Salah satu yang Punya DNA kuat Untuk dari oposisi 2004-2005 Nasdam masih PPP Nah dalam konteks itu Saya melihat Dalam penataan ini Nah dibutuhkan Sebenarnya jiwa kenegarawanan Untuk membangun persatuan itu Kan kita gini Kita yang harus pikirkan ke depan Bangsa ini besar loh Tapi mohon maaf Banyak persoalan-persoalan Yang tidak dituntaskan Misalkan gini Kita tidak punya Punya teknologi Misalkan se-level Google Kita tidak punya Ini harus kita pikirkan gitu loh Nah dalam konteks Membangun persatuan ini Butuh partai politik Dan jiwa kenegarawanan itu Dibutuhkan Tahan dulu disitu Bang Ujang Anda juga gak ngejawab Pertanyaan saya Gimana kira-kira Dengan masuknya demokrat Tapi nanti-nanti Nanti jawabnya Kita juda-dulus jenak Dua sisi akan kembali Sesaat lagi Kita tiba di bagian akhir Di segmen terakhir Dua sisi Saya ke Kang Ujang Tadi yang belum terjawab Tadi kalau Bang Sharoni gak mau komentar No comment Pokoknya dengan masuknya Demokrat ke koalisinya Pak Jokowi Di injury time Di akhir-akhir masa jabatan No comment Katanya Kalau Kang Ujang Lihat gimana nih Kira-kira Kalau melihat Itu kan peramal politik Sebelah sana Saya juga pengen mendengar Dari peramal politik Sebelah sini Kira-kira Suasana kebatinan Partai Nasdem Dengan masuknya demokrat Itu seperti apa Ya saya melihat begini ya Yang itu kan Hak juga ya Hak semua partai Untuk bisa memilih Di garis oposisi Atau masuk pemerintahan Dan kebetulan ya Demokrat kan lama juga Puasa gitu ya Ini kan waktunya buka puasa lah Sembilan tahun itu Nah Dan ini kan ditunggu Sejak lama Posisi ini Kenapa Ini kan menjadi indikator Begini Biasanya Kalau Tokoh Figur ingin maju Ke langkah yang berikutnya Misalkan Pak Ahaya Kata Bang Kodari kan Selalu ingin jadi Cawapres Cawapres Atau Cawapres ke depan Itu kan butuh Jejak pemerintahan Dan Ahaya ini Tidak pernah Ada di pemerintahan Dan dalam konteks Berapa bulan ke depan Ini menjadi portopolio Bagi Ahaya Ini penting Bagi Ahaya Bagi Nasdem Saya rasa Nasdem berjiwa besar lah Saya meyakini Pasti Oke-oke saja Itu hak perogati presiden Dan saya yakin Nasdem tidak akan mencampur itu Cuma memang Yang keki mungkin Yang keki Yang selama ini Tadi kata Bang Kodari Bahwa selama ini Demokrat ingin masuk Selalu terhalang Oleh PDIP Dan ini momen masuk Ketika PDIP-nya bergeser Mengkritisi Pemerintahan Jokowi Padahal ada di kabinet Karena PDIP-nya enggak ada Saya enggak mau komentar soal itu Tapi maksudnya Nasdem-nya oke-oke saja Saya masih berjiwa besar lah Untuk itu Karena itu hak perogati presiden Dan kewendangannya presiden Nasdem tidak akan Cewe-cewe di situ Saya meyakini Kalau berjiwa besar kok Kasih komentar di situ Kalau berjiwa besar Kasih komentar di situ Dengan masuknya demokrat Gitu gimana Kalau contoh lah Misalnya dulu Pak Prabowo Waktu kalah sama Pak Jokowi misalnya Masuknya Prabowo Ke Kabinet Pak Suriapalo Welcome-welcome aja Enggak ada masalah Oke Toh itu baik-baik aja Iya Dan kalau akhirnya sekarang Kita tidak Tidak mau berkomentar Demokrat Masuk Karena itu hak Prorogatifnya Pak Presiden Oke Tapi kalau Ditanya Bang Roni Kalau ngomong secara pribadi Tentang AHY Masuk menteri Gimana Misalnya gitu Itu gue jawab Ya udah Saya tanya deh Selamat belajar Selamat belajar Selamat belajar Jadi menteri Gitu maksudnya Oke Selamat belajar Yaudah oke Mungkin Mas AHY Nonton malam hari ini Tadi Bang Sheroni Bilang begitu Selamat belajar Masuk ke kabinet Begitu ya Oke Nah ini terakhir nih Terakhir Ke Mas Yandri Mas Yandri Ini kan juga sudah ramai Diperbincangkan nih Ada muncul lah Riak-riak Tadi disebutkan Riak-riak Pasca pesta Demokrasi lah Ada rencana Angket lah Segala macam Kalau Anda melihatnya Ini kan Cocok atau Sudah pas gak ini Angket diajukan DPR Kalau dari sisi Kontestasi Pellpres maupun Pelleg Agenda angket itu Tidak ada di depan Karena dari sisi Timeskidolnya Atau Runtutan peristiwa Pemilu Itu sudah diatur Simpilkan oleh Undang-Undang Dan PKPU Dan Presiden itu Harus berhenti Tanggal 20 Oktober Sementara Kalau angket Ini gak tahu Juntrungnya ini Kapan dimulai Agendanya gimana Para pihak mana Yang dipanggil Kesimpulannya apa Rekunusnya apa Maka Menurut saya nih Bang Gia Angket itu gak ada di depan Maka PAN Mengatakan Di forum yang terhormat ini Kami akan menolak Kalau ada angket Jadi kalau ada evaluasi Tentang pemilu Tentang misalkan ada persoalan Pelanggaran dan lain-lain Pelanggaran Ya ada Bawaslu Atau Gakumdu Kalau ada persoalan hasil Sisi hasil di MK Kalau nanti ada yang panjang lagi Masalah anggaran Masalah pelaksanaan KPU dan Bawaslu Itu ada komisi dua Di DPR RI Si Rekab bermasalah segala macam Kemana nanti Oh si Rekab itu gini Si Rekab itu kan bukan Perdoman resmi itu Bang Jadi Tapi kan disoal oleh teman-teman Partai politik dan calon yang lain Ya gak apa-apa Karena memang bermasalah kan Gak bermasalah Persoalan dimana? Di DPR? Nanti bisa Di komisi dua Nanti panggil komisi dua Memanggil KPU Sama Bawaslu Kenapa ini bermasalah Itu ada jalur semua Maka sekali lagi Kita kehidupan berbangsa Bernegari Terutama persoalan demokrasi Mbak Duyanggia Semuanya sudah ada kanal-kanalnya Jadi gak usah Jadi gak heropan Kalau angket untuk masalah pemilu Semuanya udah jalurnya gitu Oke Bang Ceroni Gimana? Gak ada obrolan soal Angket-angketan Enggak Kita ngomong masalah KPU dulu Jadi Ini lebih keren ya sebenarnya Ini anggap lah Angin lalu lah Omongan gue Kalau Jangan dong Anggepannya si rekap ini masalah Kan misalnya KPU Jejeran bilang Karena si rekap KPU Sistemnya bermasalah Ada baiknya Para ahli Di bidang IT Tolong Audit secara terbuka Untuk rekap KPU ini Itu KPU Pasti keren punya Kita Tetapkan Masalahnya Ada mekanismenya gak Diatur di undang-undang Masalah mekanismenya Kalau gak ada Nanti malah dianggap Penanggar undang-undang loh Republik kita ini Yang ada mekanisme aja Bisa dilanggar Apalagi gak ada Gimana Oke Nah pertanyaan saya Pertanyaan saya balik lagi Tapi gini Baga Saya tekaskan lagi Jadi biar gak Di publik ini gak Apa namanya Si bang siur Sekali lagi Si rekap itu Tidak bisa dijadikan Perdoman resmi Di undang-undang Saya kan yang menurut undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Saya kewakil ketua Pansus dulu Ampun Yang dijadikan Perdoman itu Hasil rekap manual Secara berjinjang hari ini Di PPK Kemudian di Kabupaten Kota Di provinsi nanti Terakhir di Hasil real call Di KPU ya Nah kalau ada bermasalah Selisih paham Selisih pendapatan Selisih pendapatan Hasil Di MK Bang gini Kalau memang ini Kita sepakatin Ini bermasalah Gak usah dimunculin lagi Di TV Real call Gak perlu lagi Udah kita tunggu Umumkan Bahwa kita pakai Data Hitung manual Untuk supaya Masyarakat ini Memahamin Jangan jadi polemik Video beredar Terus Saya mau adil juga Sama KPU ya Kayaknya ini muncul di TV Itu bukan permintaan KPU Itu maunya TV Kan kasihan teman-teman KPU Udah kerja begitu Luar biasa Dihujat terus Sama masyarakat Kita hormati ya Hasil proses yang berlangsung Penyelenggaraan sudah berjalan Bekerja keras Kita hormati juga hasilnya Kita hormati prosesnya Kita tunggu bersama Sabar gitu ya Terima kasih Bapak-bapak Kang Ujung Terima kasih Bang Syarone Terima kasih Mas Yandi Terima kasih Mas Kodari Terima kasih Baik Apapun peristiwa politik Yang berlangsung di tanah air Mudah-mudahan Ini semuanya Hanya demi satu hal Yaitu demi kebahagiaan bangsa ini Saya Dwi Anggia Saya akhiri Dua Sisi Malam Harini Kita jumpa lagi Pekan depan Sampai jumpa Anda baru saja menyaksikan Dua Sisi Dipersembahkan oleh Wadimor Wadimor tentu sarung kita Didukung oleh Terima kasih telah menonton